Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Nurse Jaga, di Olbi Channel Channel tempat berbagi tips dan informasi seputar dunia kesehatan yang bermanfaat untuk sobat sehat, beserta keluarga Sobat sehat, upaya menurunkan kolesterol secara alami lewat diet, sehat, dan olahraga terkadang tidak berhasil untuk sebagian orang Karena itu, dokter banyak merekomendasikan obat menurun kolesterol bagi pasien yang menderita kolesterol tinggi agar kolesterol tidak melonjak dan tetap terkendali Untuk menurunkan kadar kolesterol jahat Berikut ini rekomendasi merek obat penurun kolesterol paling ampuh dan sudah terbukti atau perlu menjadi catatan bahwa beberapa obat di bawah ini tidak boleh sembarang dibeli dan membutuhkan resep dokter Obat-obat tersebut antara lain yaitu Nomor 1, Niasin Niasin adalah salah satu obat kolesterol generik yang memiliki kandungan efektif untuk menurunkan kolesterol LDL dan menaikkan kolesterol HDL Obat ini adalah nama lain dari vitamin B Indikasi dari obat ini yaitu menurunkan kadar kolesterol LDL dan menaikkan kadar HDL yang rendah Kontraindikasi obat ini yaitu penderita gangguan ginjal gangguan hati dan diabetes Peringatan untuk obat ini yaitu untuk anak-anak dan wanita hamil serta menyusui Nomor 2, Atorvastatin kalsium trihidrat 20 mg Selain efektif untuk menurunkan lemak jahat seperti LDL dan triglycerida Atorvastatin juga dapat meningkatkan kolesterol baik atau HDL di dalam darah Atorvastatin akan membuat kadar lemak menjadi lebih terkendali karena obat ini dapat menekan jumlah kolesterol yang dibuat di dalam hati Indikasi obat ini yaitu sebagai terapi tambahan di samping diet untuk menurunkan kolesterol total kolesterol LDL apolipoprotein B dan kadar triglycerida pada pasien Kontraindikasi obat ini yaitu pasien dengan penyakit hati aktif ibu hamil dan menyusui usia produktif yang tidak menggunakan alat kontrasepsi yang adekuat Peringatan obat ini yaitu pasien yang memiliki gejala kerusakan hati serius pasien dengan kondisi serius yang akut mengarah pada miopati Nomor 3 Simfastatin Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim yang berperan dalam pembentukan kolesterol total kolesterol jahat dan kadar triglycerida yang akan membuatnya menurun dan meningkatkan jumlah HDL Indikasi obat ini yaitu dapat digunakan pada individu yang mengalami peningkatan resiko atherosklerosis vaskuler yang disebabkan oleh hiperkolesterolemia Kontraindikasi obat ini yaitu pada pasien dengan gagal fungsi hati pecandu alkohol wanita hamil dan menyusui peringatan untuk obat ini yaitu bila mengalami nyeri otot lemah atau lemas segera hubungi dokter Nomor 4 Rosufastatin Rosufastatin adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kolesterol jahat atau LDL dan triglycerida dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL dalam darah Obat ini bekerja dengan cara mengurangi jumlah kolesterol yang dibuat oleh hati sehingga dapat mencegah terjadinya setruk dan serangan jantung Indikasi obat ini yaitu sebagai terapi tambahan terhadap diet dan olahraga Sedangkan kontraindikasi obat ini yaitu penyakit hati aktif wanita usia subur wanita hamil dan menyusui Peringatan obat ini yaitu hindari konsumsi alkohol yang berlebihan serta ke dokter bila ada keluhan nyeri atau keram otot Nomor 5 Gemfibrosil Obat ini digunakan untuk membantu menurunkan kadar lemak atau lipid triglycerida di dalam tubuh sehingga bisa mencegah penyakit jantung dan masalah sirkulasi darah lainnya Gemfibrosil mampu menaikkan HDL hingga 8% sampai 15% Sementara LDL akan diturunkan secara menderet Indikasi obat ini yaitu mencegah resiko tibulnya penyakit jantung koroner dengan menurunkan LDL dan menaikkan HDL Kontraindikasi obat ini hipersensitif batu emperdu anak-anak wanita hamil dan menyusui Peringatan obat ini yaitu penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal yang berat dan penyakit kandung emperdu Nomor 6 Venofibrat Venofibrat dapat menurunkan triglycerida dan meningkatkan kadar HDL Namun, tidak efektif dalam menurunkan kadar kolesterol LDL Oleh karena itu biasanya dokter akan menggabungkan vibrat dengan statin jika pasien memiliki kadar triglycerida yang tinggi atau HDL yang rendah Indikasi obat ini yaitu penderita kolesterol yang tidak memberikan respon dengan cukup terhadap diet dan tindakan lain yang sesuai Kontraindikasi obat ini yaitu wanita hamil dan menyusui gangguan fungsi hati dan ginjal penyakit kandung emperdu Peringatan obat ini yaitu tidak dianjurkan untuk digunakan pada anak-anak Nomor 7 Lovastatin Lovastatin termasuk salah satu golongan statin Statin diketahui dapat menurunkan LDL hingga 20-40% dan menaikkan HDL 5-10% Obat kolesterol ini harus dikonsumsi sesuai petunjuk dokter dan hanya dapat diminum sekali sehari pada malam hari Indikasi obat ini yaitu menurunkan kadar tinggi kolesterol total dan LDL pada hiperkolesterolimia primer yang tidak dapat terkontrol dengan diet dan prosedur-prosedur non-farmakologi Sedangkan kontraindikasi obat ini yaitu penyakit hati aktif hipersentitif terhadap lovastatin wanita hamil dan menyusui Sedangkan peringatan obat ini yaitu tidak untuk hiperteligiseridemia tanpa kolesterolimia Baik Sobat Sehat Itu tadi video terbaru dari Olbi Channel Semoga bermanfaat Bisa menambah pengetahuan serta wawasan Sobat Sehat dimanapun Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Agar Sobat Sehat tidak ketinggalan informasi terbaru dari Olbi Channel Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!